Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Baiklah pada hari ini insyaAllah kita akan masuk pada pembahasan Apakah Basmalah salah satu ayat Al-Quran Para ulama fiqh, usul fiqh, dan tafsir Mempersoalkan apakah bismillahirrahmanirrahim Yang populer disebut dengan basmalah Merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran Atau ia termasuk satu ayat pada setiap surat dalam Al-Quran Apakah basmalah itu diturunkan Allah Hanya untuk membatas antara satu surat dengan surat sesudahnya Para ulama fiqh, usul fiqh, dan tafsir sepakat Menyatakan bahwa Basmalah adalah salah satu ayat yang terdapat dalam surat An-Namal ayat 30 Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang keberadaan basmalah Pada setiap awal surat dalam Al-Quran Menurut pendapat termasyur di kalangan ulama syafi'iyah Basmalah merupakan salah satu ayat pada setiap awal surat Kecuali dalam surat Al-Tawbah atau Al-Baro'ah Pendapat mereka itu didukung oleh Didukung lebih kurang oleh 15 hadis Di antaranya dalam riwayat Abdullah ibn Umar Dikatakan Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila Jibril mendatangi saya membawa wahyu Maka yang pertama sekali ia sampaikan pada Pada saya adalah Bismillahirrahmanirrahim Rahul Darukutunni wal Hakim Dalam hadis lain dari Anas bin Malik Dikatakan bahwa Suatu hari Rasulullah s.a.w. bersama-sama kami Lalu tiba-tiba beliau tersenyum Seraya bersabda Baru saja diturunkan pada saya satu surat Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim Inna a'toinakalkawasar Ruahu Muslim Menurut ulama Safiyyah Riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Basmalah itu adalah Salah satu ayat pada setiap surat dalam Al-Quran Kecuali atau Bah Menunjukkan hukum mutawatir maknawi Mutawatir dari segi makna hadis Menurut ulama Malikiyyah Basmalah bukanlah salah satu ayat dalam Al-Fatihah Dan bukan pula dalam surat-surat lainnya Alasan mereka adalah Sebuah riwayat dari Aisyah yang mengatakan Kana Rasulullah s.a.w. Yaftatihu salata bitakbiri Walqiruati bilhamdillahi rabbil alamin Rasulullah s.a.w. Membuka setiap salatnya dengan takbir Dan membaca Alhamdulillah rabbil alamin Ruahu Muslim Anas bin Malik juga meriwayatkan Salaitu khalfan nabi s.a.w. Wabi Bakrin Wa Umar bin Khattabi Usman bin Affan Fakanu Yaftatihuna Bilhamdillahi rabbil alamin Katanya Saya salat di belakang Rasulullah Abu Bakar Umar Usman Mereka semuanya memulai bacaan Al-Fatihah Dengan Alhamdulillah rabbil alamin Dalam riwayat Muslim Ditambahkan Mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim Pada awal Membaca dan juga tidak pada akhir bacaan Ulama Malikiyah juga beralasan dengan Amal Ahlul Madinah Kebiasaan amalan penduduk Madinah Yang menurut mereka adalah Orang yang paling mengetahui Keadaan-keadaan Rasulullah s.a.w. Menurut ulama Hanafiah Al-Basmalah itu Merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran Namun bukan salah satu ayat dalam Al-Fatihah Dan awal surat-surat lainnya dalam Al-Quran Menurut mereka Al-Basmalah diturunkan Allah Untuk menjadi pemisah antara satu ayat Dengan surat sesudahnya Alasan mereka adalah Sebuah riwayat dari Ibn Abbas Yang mengatakan Kana Rasulullah s.a.w. La ya'rifu khotamar suratin Wabtida'ah Ukhra hatta yan zila alaihi Jibrilu Bi-bismillahirrahmanirrahim Fi kulli awali suratin Rasulullah s.a.w. Tidak mengetahui penutup satu surat Dan pembuka surat berikutnya Sampai satu ketika datang Jibril Membacakan bismillahirrahmanirrahim Pada awal setiap surat Ruahu Abu Dawud al-Bahkih Dan Hakim Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya